Halo sahabat river semuanya dimanapun anda berada semoga semuanya sehat-sehat saja ya ini acara live yang kesekian saya akan membahas tentang aquarium laut yang sudah matur sudah lama gitu ya kemudian dipindah ke tank baru apakah bisa jawabannya sangat bisa ya sebentar sebelumnya saya setting dulu lampunya kok terlalu biru ini nah gini ya Oke sip jadi teman-teman aquarium ini sudah berusia kurang lebih 10 bulan ya dan rencananya ini akan saya pindah ke aquarium baru kemarin saya sempat istilahnya pindahan ya tanknya pelanggan ukuran satu meter setengah itu dijual kemudian ada pembeli ya pelanggan saya yang lain itu berminat akhirnya diboyong kemudian Hai aquarium yang lama kebetulan ukurannya hampir sama ya 50 40 kali 40 sebenarnya hampir sama cuma yang rencananya mau menggantikan akron ini itu menggunakan filter bawah kalau yang akron ini kan ukurannya 40 kali 40 persegi gitu cuma filternya filter belakang betulah jadinya saya jadi bimbang kemarin pelanggan itu sempat nawarkan udah lama dipakai dulu aja enggak usah bayar dulu ya intinya enggak boleh bayar sih cuma saya ini ya ragu gitu ya karena ini sudah emang-emang gitu ya sudah ukuran ukuran ini sudah berusia warung ini sudah berusia 10 bulanan mau saya pindah ke aquarium baru itu kok yo emang gitu loh semuanya bagus upgrade itu ya upgrade ke filter bawah cuma ya itu tadi masalahnya emang-emang saya keujakan di pindah-pindah ini aku harus berusia 10 bulan dan banyak banget ceritanya ya dari akron ini banyak cerita yang saya alami ketika saya merawat akron ini usianya berusia 10 bulan hanya menggunakan filter belakang dan tanpa skimmer ya Pak lampunya modal DIY ini rencananya lampu juga mau saya ganti lagi ke fitu ya karena pengen tahu perkembangannya kalau pakai fitu lagi gimana kalau ini kan pakai DIY selama ini pakai DIY itu koralnya bagus-bagus makarnya kayak polip itu makanya maksimal kemarin sempat pakai yang fitu lagi beberapa bulan yang lalu ya Pak itu itu perkembangan koral saya kok nggak seperti ini jadi saya sekarang pengen lagi nyoba pakai fitu apa bener sih fitu itu nggak maksimal untuk koral gitu ya teman-teman mungkin punya pengalaman pakai spektra fitu koral bagaimana silahkan di-share ya karena saya dulu pakai fitu itu koral-koral ini kurang maksimal makannya nah kayak ini disini kemarin itu yang fitu itu kayak polip-kolip ini makarnya enggak gede-gede gini nah kayak polip-kolip ini kurang gede nah sekarang yang kita bahas apakah bisa atau sukses atau enggak kalau misalkan akwarium ini diboyong atau diganti ke akwarium model fitu terbawah jawabannya sangat bisa ya saya di sini pengalaman akwarium akwarium yang utuh gitu ya ukur akwarium teman-teman pelanggan saya di sini itu dijual kemudian saya carikan membeli gitu ya kemudian diboyong sampai sekarang aman-aman saja enggak ada yang mati itu ya kalau teman-teman yang lain mungkin ada pengalaman boyongan akwarium laut dari mana ke mana isinya mati semua nah itu berarti ada kesalahan teman-teman ya caranya kalau saya Alhamdulillah beberapa kali menjualkan punya pelanggan dan laku sampai sekarang masih awet masih utuh gitu ya terutama jelis koral-koralnya karena koral itu butuh butuh pengemasan yang berbeda ya ikan-ikan juga begitu kalau misalkan akwarium sudah lama meskipun ikannya itu terombok ambing kemarin itu kan saya bawanya kurang lebih 20 kiluan ya ikan tetap ada di akwarium yang diboyong itu tapi Alhamdulillah ikannya awet masih masih hidup sampai sekarang ya sudah usia tiga harian sekarang di pembeli gitu kemarin ada Dori kayak gini Dori itu awa aman ya karena ikannya sudah tahan banting teman-teman kalau ini Insyaallah nanti pindah ke akwarium yang baru misalnya tahan banting dan itu juga tergantung caranya ya cara kita membawanya kalau saya biasanya kalau misalkan kita boyongan akwarium yang lama kayak gini misalkan ya kita boyongan kita pindah ke akwarium baru atau lokasi baru itu caranya saya yang pertama kita angkat dulu semua kora-koranya ya kayak ini kayak polip itu kita bungkusin sendiri jangan sampai polip kita campur dengan yang lain kalau saya gitu jadi polip-polip itu kita sendirikan boleh satu wadah asalkan tuh poli semua dan kasih pelindung ya kasih pelindung jadi ini polipnya akan dibungkusin sendiri jamur juga segitu kayak jamur balon ini kita buku sendiri-sendiri jadi teman-teman jangan sampai campur sama polip-polipan atau jawa yang lain cendol juga begitu nah ini kalau Dori itu biasa ya Dori itu kalau malem punya saya ini masih WSM cuma dia tuh sehat kok akarnya rakus kalau siang hilang di WBC itu kalau Dori saya memang gitu dia permini ikan juga sama nah kalau ikan itu kalau memang memang terpaksa nggak bisa bungkus gitu ya ikannya tetapkan aja di akwarium yang penting lainnya sudah diangkat jadi polip-polip orangnya lain diangkati semua dibungkus kemudian airnya juga sama ya airnya dikura semua kalau bisa 100% tapi kalau saya selalu tak sisakan paling tidak sisa 20% gini ya teman-teman ya jadi airnya tetap di akwarium kemudian untuk pasirnya tetap jangan diangkat ya jangan diangkat semua pasirnya teman-teman jadi usahakan klitika pindahan akwarium itu pasir tetap ada di akwarium ya di atap di akwarium dan sisakan air sisakan air paling tidak 20% trik saya begitu trik pindahan trik jual akwarium laut teman-teman disini gitu ya Nah ketika di lokasi air tadi air yang tadi kita sisakan 20% itu pasti keru teman-teman ya pasti keru yang keru itu buang disedot ya disedot biasanya segini ini segini ini airnya keru-airnya keru itu karena detritusnya naik semua dari pasir itu naik semua usahakan biotanya semuanya sudah diangkat semua ya kecuali ikan biasanya kalau ikan tuh saya memang saya sisakan dengan akwarium kalau terpaksa terburu-buru nggak bisa bungkus itu ya itu masih kuat kalau ikan-ikannya asalkan ikannya sudah sudah itulah sudah jadi apa ya dengkot di akwarium ini kayak ini Nemo ini kan sudah lama ini Nemo Picasso ini jadi Insya Allah masih ini ya tahan bantuinnya sebentar ya untuk live-nya nanti lagi saya jawabnya jadi gitu ya usahakan kalau misalkan pindahan itu semua sama koral dibungkus rapi sini sendiri ya jangan dicampur-campur jangan campur semuanya Wah itu bahaya ya gitu sih ntar lagi tak jawab jadi gitu ya kalau misalkan pindahan sisakan air-air segini misalkan 20% itu jangan dibuang tapi dibuang ketika kita sudah nyampe di lokasi kemudian bagaimana kita gunakan dengan filter isi filternya isi filter ini ya misalkan disini ada isi filternya dari bioring ya momogi dan sebagainya tak si klesin tidak muruk ini nah ini ya untuk isi filter saya sangat sederhana teman-teman ya ini masih pun pakai filter belakang ya ini ya filter belakang ini bukan yang kita terbawa filter belakang terbelakang itu isinya cuma momogi dan pecahan detrok ya jadi kalau misalkan pindahan usahakan semuanya diangkat semua diangkat semua sampai di lokasi baru dibersihkan dibersihkannya pakai pakai air laut ya jangan air tawar kalau misalkan kita bersihkan sama air tawar bakterinya akan mati semua ya memang ketika pindahan itu pasti resikonya semua bateri masih mati cuma eh kita meminimalisir meminimalisir kematian bakteri ya jadi begitu ya semuanya diangkat boleh kalau misalkan enggak diangkat juga boleh asalkan tanggung resikonya ya tanggung resikonya kalau misalkan tetap di aquarium itu pasti eh apa media bakterinya atau filternya itu kocak-kocak dan akhirnya nanti bisa pecah akurum murek gitu ya pengalaman saya pindahan seperti ini saya sudah beberapa kali pindahan akur terutama akurum saya sendiri yang dulu konten pertama ketika saya digore itu wadorinya edin memunya ngehosi sini hosing itu saya pindahan itu juga sama triknya kora-kora sabung pusi rapi kemudian di aquarium saya sisakan 20% ketika di lokasi baru dibersihkan maksudnya saya bersihkan tuh airnya ya airnya yang kotor itu kita sedot dihabiskan pasirnya enggak usah dicuci pasirnya enggak usah cuci tetap ada di aquarium jadi kan tadi kan sudah kocak-kocak di jalan gitu ya kocak-kocak di jalan airnya jauh 20% itu baru di sedot gitu rek pasirnya tetap kalau mau ditambah ada triknya lagi kalau misalkan teman-teman mau nambah pasir di aquarium sudah matur atau aku harus sudah lama kayak gini ada triknya ya kirinya gimana kalau saya itu pakai botol teman-teman jadi pasirnya ditaruh di botol dikasih air laut kemudian kita masukkan pelan-pelan ke akuarium yang mau diisi itu pun juga ketika pindahan gitu ya kalau saya begitu oke sekarang saya jawab pertanyaan ini dari teman-teman di chat tak lihat ini nggak bisa dipelorin top hilang-hilangin kok nggak kelihatan Oh ini Hai Hai mas update lagi yo yo mas kepingin anu kepingin live biar nggak nggak dengan di video enggak capek ini aku arum laut ku usianya 10 bulan ya dan kemarin tuh sempat seperti yang kemarin saya bahas angkor ini pernah kres kresnya parah banget ketika itu ya lumutif full full mud yang melambai-lambai ya alias alga ijo ada yang rambut itu juga sama ini kemarin juga banyak rambutnya di sini yang keras itu itu juga sama sekarang sudah habis ya dihabiskan sama si dikelomang kemudian jib bantu juga sama si jabbing blodok ini ini andalan saya iya dia suka panjat-panjat ini tapi nah ini ini nah ini mau pimpin aja panjat itu nah undai biasanya manjat-manjat ke poli-poli kayak gini poli-poli itu pasti panjati sama si jabbing tuh ya ini 10 bulan tapi Pak hanya menggunakan filter belakang dan no skimmer oke sekarang tak jawab lagi pertanyaan yang lainnya Mas itu akormnya berapa ini akormnya ukuran 40 kali 40-40 kepotong 10 cm jadinya untuk lebarnya hanya 30 teman-teman karena 10 cm-nya tak pakai untuk filter belakang ya ini ini filter belakangnya cuma 10 cm ini jangan lupa pakai auto top-up wish recommended pakai top-up ini auto top-upnya auto top-upnya dari smatrif ini bagus harganya cuma 100 ribuan ini ya 10 cm untuk filter belakang filter belakang jangan lupa juga pakai kipas wish saya jamin koralmu yang nggak maka-makar itu usahakan pakai kipas ya ini adalah aliran dompet isi berambang hehehe ndak modal jadi pakai kipas enggak kuat kucil rek jadi Pak usahakan pakai kipas ya suhunya saya dapat di sini 27 stabil 27 disini menurut di sini enggak kelihatannya suhunya stabil 27 kalau pagi-subu cuma 26 koralnya uh baro-koro ya seneng banget dingin rek tapi kalau ikan itu pasti kayak gini kayak Dori tadi mana durinya Dori diwasi kena WS kalau Dori masih gitu ciri-cirinya Dori masih gitu saya wis di sini pasti kena WS kalau malem soalnya wadam banget ini tuh wadam koyok es rek Banyumi tapi kalau ikan yang lama kayak Dori kayak dakotan ini ya ya wis istilahnya sudah tanbanting lah gauna WSN nurut malam ini nemu nih hihihi ikannya cuma ada empat teman-temannya Oh lima sih kemarin ini enggak sengaja dakotan ya kecemplung dari aquarium ini loh aku kecil ini mencolot ini dakotanya mencolok ke sini tak seser enggak kenek-kenek wibawis nanti sekalian kalau misalkan jadi pindahan aquarium baru-baru tak seser ada sekalian karena pertanyaannya saya juga lagi akuarium nano tapi masih bingung ukurannya ya kalau nano itu ukurannya 40 ini sudah nano ya kalau pengen nano lagi ya ukuran 30 kali 30 itu teman-teman nano itu kalau mau mikro ya 10 orang cupang itu tapi ya emang-emang ya kasihan kasihan biotanya jadi lebih minimal itu nano ya ukuran 40 ini aja lah pakai filter belakang kalau saya filter belakang ya karena enggak modal terus rak akuarium besi hulu kena air asin apa enggak masih rak akuarium itu usahakan kayu kalau saya jangan pakai besi teman-teman tak hulu besi wis saya ada beberapa pelanggan di sini ya pakai rahul besi sekarang usianya satu tahun itu sudah berkarat bahaya-bahaya kalau saya mending pakai besi besi full kayu kok saya suka kayu awet ini akarum saya yang lainnya ini juga full kayu semua yang ini ya akarum dagangannya disana ini full kayu semua yang ini juga sama yang orang ini juga pakai kayu saya malah ini enggak modal modal cuma seketewulah medon indah karu-karuan gelorek Ejone seketewulah medon indah nah itu ya kemarin saya untuk yang mengatasi eh apa namanya serangan agar itu hanya pakai ini pakai bakteria bakterinya juga tak modal lagi tiki sama nopoknya nopoknya masih utuh malah ini tidak pakai nopoknya tak gantikan dengan gula di bakteri murai sudah hewan eh tak jawab lagi lagi mumpung masih live itu apa putih nempel di kaca mas nempel di kaca ini telurnya telurnya ini apa namanya nah ini keung turbuin loh aku ya telurnya itu telurnya itu nimpel-nimpel sana nanti kalau jadi semua ya ludak keongnya cuma juga belum bukan telur aja disitu sih dia tuh juga semacam kaya bakteri atau semacam apa namanya lumut-lumut yang akan jadi hijau itu teman-teman itu putih dulu nanti akan jadi hijau kemudian nanti akan jadi yang merah apa jendeng yang merah Ayo terus Nyimak Mas Monggol Nyimak Oh ya Pak makasih buat ia buat ilmunya Tengref saya berhasil lompang hanya tempat rekomen buat beli biota yang bisa kirim dengan aman kemana dengan aman kemana Mas dengan amannya Insyaallah kalau penjual semuanya itu sudah punya ini ya sudah punya pelangganan semacam travel atau gimana gitu ya kalau saya biasanya pelangganan tuh ke Malang pakai travel travel kalau sekarang Surabaya Surabaya Alhamdulillah sudah bisa kirim-kirim Surabaya Malang Insyaallah saya bisa handle asalkan pengemasannya ya kalau kirim-kirim itu semuanya tergantung pengemasan kalau misalkan kita enggak bisa ngemas meskipun sehari pasti banyak mati ini juga saya jelaskan kalau misalkan kalian pelihara cleaning crew kayak barusan itu ya yang lari itu itu namanya jaring gelodok dia tuh sangat rajin banget berasikan lumut cuma yaitu tadi itu agak usil teman-teman ya agak usil kadang-kadang dia tuh tumpangi polip-polip itu ngembalai korak-korak tapi nggak apa-apa kalau misalkan korangnya sudah tanbanting kayak ini kayak polip yang ini saya enggak tahu edinya ya ini ya edinya apa ini dapat dibang kemarin kepada saya boyongan akuariumnya pelanggan di sini yang saya jualkan itu saya dikasih hadiah jamur balon ini satu sama sama polip ini yang enggak tahu edinya dan juga polip ini di atas juga ada lagi sih apa namanya polipnya kemarin emerald fire disini ya ini juga saya dapat dibahan enginator satu bukannya Bali banyak ya banyak Bali mas kalau avarium FO pengen nano softis tapi dulu pernah pakai koper gimana solusinya koper koper maksudnya ikan koper gimana itu maksudnya ikan buntal lah koper ikan buntal lah kan buntal tuh gini loh kalau katanya sih beracun memang beracun beracunnya itu kalau dia mati dan juga eh istilahnya dimakan sama manusia beracun kalau dia itu enggak enggak dimakan enggak beracun koper enggak apa-apa cuma ada ada koper saya dulu di sini pernah bukan di sini sih yang dewarung di akum dagangan itu banyak kopernya dan misalkan pakai apa namanya kopernya mati ya enggak ada yang mati punya saya aman-aman saja jadi jangan salahkan ikan koper yang mati dia itu membaca raku meracun ndak ya jadi racunnya ikan koper itu kalau dia diiris dimakan itu baru-baru beracun hehehe media gawe kanister Oyster cangkang kerang aman enggak mas gawe media filter kalau saya belum pernah pakai itu ya Pak ya jadi menurut saya yang pakai yang wajar-wajar aja ya kalau saya lebih cenderung pakai pecahan deadrock pecahan lefrock terbatu apung boleh sebatu apung cuma batu apung itu menurut saya bisa menumpuk dari itu temen-temen jangan kalau saya dihindari ya kalau saya lebih cenderung ke pecahan deadrock lefrock itu aja yang paling murah bisa dapet banyak ya 20.000 segera duit becayai hati-hati-hati dan pakai momogi aja momogi murah satu batang untuk yang besar tuh cuma 10.000 dan tuh sudah sangat rekom untuk saya karena disini saya diakorm nano ini pakai yang momogi itu ada ada kira-kira dua puluhan lah ya panjang-panjang itu tak taruh dibawah lakang yang semua dikitar belakang gitu terus sama lagi ke Bali um saya ke Bali kemarin kalau ke Bali saya kemarin ikut acaranya Vespai itu VWD ke Bali cuma enggak sempat main-main ke river di sana soalnya eh Vespai mogok teman-teman iya betul balik banyak tapi harganya lumayan kalau mau beli ikan di Bali banyak teman-teman saya juga beberapa kali itu datangkan ikan dari Bali koral juga kalau koral tapi saya lebih rekom ke Banyuwangi ya lebih variatif orangnya kalau ikan di Bali lebih banyak gitu ya Bali Madura itu banyak ikan terus cupramin maksudnya mas kan mengandung koper Oh cupramin nah gini kalau saya pengalaman ya selama kamu misalkan DFO ya pakai cupramin kan untuk menghilangkan WS Oke Nah kalau misalkan kamu pengen ngasih LPS atau koral koral lah ya itu usahakan airnya dikuras dulu sebanyak minimal 20% baru besoknya diisi koral asalkan sudah jalan filter filternya pasti hasilnya bagus enggak apa-apa enggak ngaruh ngaruhnya itu kalau misalkan di aquarium yang sekarang misalkan ya aquarium ini sudah takasipramin terus langsung takasih takasih koral tanpa dikuras Nah itu masalah koramu merotol kabel nanti itu ya jadi misalkan kalau misalkan mau pindah haluan dari FO ke koral itu dikuras dulu kalau bisa 50% biar kadar cukraminnya itu hilang ya karena kan kita nggak tahu cukramin itu sudah diolah dengan baik apa enggak sama bakteri di bakterinya jadi minimal 50% dikuras baru besoknya diisi koral kalau misalkan awalnya itu sudah jalan lama-lama Insya Allah eh lebih cepat ada biasanya untuk koralnya gitu ya Hai cerut cara nempel kima ke lefrog gimana um ah gini ini kimanya saya enggak tak lem ya Pak enggak tak lem dulu ini cuma tak sandarkan aja dibatu tak ganjel sama batu batu kecil gitu ya ada batu pecahan kira-kira saat jempol begini tak jangan kita ganjelkan karena kalau misalkan kita lem kalau misalkan kima di lem itu ya efeknya banyak ya bukan efeknya tapi kasihan kimanya kimanya tuh kan dia nyari cahaya teman-teman dia tuh putih cahaya ingat kima tuh nggak butuh makan makanannya dia tuh adalah bitri ya dan butuh cahaya dia kan berfoto sintesi sendiri dia tuh juga sama kayak koral gitu ya dia makan jadi kalau misalkan dia itu sama tempelkan di batu ternyata di batu itu cahayanya enggak dapat maka dia itu kan kayak gerak-gerak gitu loh gerak-gerak gini gerak-gerak untuk mencari cahaya kalau misalkan di lem kan nggak bisa gerak permanen kasihan kalau misalkan enggak tepat kemudian kita paksa disitu ya kita malah nyiksa teman-teman gitu kalau saya kalau misalkan dibatu itu cuma disandarkan aja dicepitkan itu pokoknya bokongnya itu jangan sampai batunya lepas nanti kima itu pasti ada kayak seleng selaputnya gitu loh kayak ada jaring-jaringnya tuh pasti dia akan nempel permanen di batu itu ya kalau saya gitu tak sandarkan tok dia lama-lama akan nempel sendiri di batu es gitu ya rencana mau keep fko masih cuma ini lenvis doang tanpa skimmer juga kalau fko gini ya ini kalau saya fko itu kalau saya wajib pakai skimmer peace gitu kalau koral enggak pakai skimmer apa-apa itu kalau saya teman-teman ya kenapa karena kalau misalkan kita kebanyakan ikan ikan itu kan sumbernya amonia nah kalau misalkan buahnya ikannya enggak ada skimmer ngolak amonia gimana buang kotorannya gimana Nah gitu loh kalau koral saya enggak pakai skimmer nggak apa-apa bahkan di akwarium saya yang jualan ini enggak ada yang pakai skimmer cuma ini kan ini akwarium bawah ini untuk fko memang jadi pakai skimmer ini malah skimmernya sebelumnya gak pakai skimmer ini pakai caito pakai serulatan dan sebagainya pokoknya pakai refugium disini sekarang lagi nyata angkat sekarang pakai skimmer skimmernya akan kemarin saya di sponsori sama umfahri ya terima kasih umfahri alkoholik ini skimmernya jas banget nih saya kemarin skimmernya dapet iban dari umfahri ya dapet giveaway istilahnya dibantu sama umfahri karena saya enggak punya skimmer mungkin ya aduh melelah serendah skimmer akhirnya saya dikirimi skimmer Alhamdulillah ini untuk 2000 liter Nah gitu ya kalau yang korum di sana yang untuk koral saya memang enggak pakai skimmer teman-teman full batu nih ini ya ini skimmernya full batu enggak ada skimmernya waktu-waktu tol itu nih oh enggak ada batu enggak ada lampu gitu ya kalau ikan memang tak kasih tak kasih skimmer ini akwarium kora aduh enggak kelihatannya kembali lagi ke topik untuk nanotank ada yang tanyakan lagi silakan untuk masih live terus perawatannya gimana Mas wisir dan dosen bateri apa dan berapa banyak perawatannya untuk apa nah nanotank saya ini kalau misalkan perawatan itu saya cukup sekarang dua minggu sekali teman-teman dua minggu sekali WC pakai apa pakai ASB ya ASB dari BT ini kemarin saya baru datang udah seringnya sekarang ini agak susah ya nyarinya entah itu kenapa mungkin karena sudah banyak yang memakai akhirnya ditarik atau mungkin ditimbun sama teman-teman yang cukup cukup maksudnya teman-teman yang punya modal besar gitu ya ditimbun jadi ini sekarang agak susah nyarinya dan juga agak mahal sedikit naik harganya mungkin ya saya sekarang sudah nyetok untuk satu box itu ya kalau WC saya pakai itu blue taser dua minggu sekali tapi sebelumnya ketika saya kena kasus kemarin yaitu brudul eh apa namanya untuk jamurnya jamurnya maksudnya lumutnya itu saya WC dua hari sekali ya selama dua dua minggu dua hari sekali kemudian minggu berikutnya itu saya saya jeda empat hari dan seterusnya gitu ya sampai akhirnya seperti ini hasilnya dan dosen bateri pakai apa pakai ini baterinya saya pakai ini temen-temen ya 60ribu saja tapi ini saya enggak beli dapat di bahan juga tes poe melalas akhirnya melalas aku tenang ini orang tahu tuku di WKB nopok sama bakteri ini saya dikasih nopoknya nggak pakai ya tak ganti sama gula karena ini menurut saya terlalu apa ya terlalu keras ini saya soalnya pengalaman pakai yang nopok ini nopok itu di ini ya korang karang anemon ini sempet kayak meretel gitu ya entah itu karena kebetulan atau gimana akhirnya saya hentikan pakai gula saja akhirnya seperti ini hasilnya itu ya terus kalau aliran bar-bar kalau misalkan Foto Foto juga sama cukup WC aja cukup WC F O itu kalau saya ya kalau misalkan tank F O disini perawatannya saya untuk pelanggan itu kadar garam terutamanya kadar garam jangan sampai asin kalau air F O ya main F O itu jangan asin-asin temennya cukup keasinan itu kadar garamnya maksimal 1024 kalau saya malah disini mainnya 1022 1023 gitu ya jangan sampai lebih itu karena ikan itu enggak tahan asin temennya gitu kecuali korang kalau korang saya mainnya disini 1025 stabil apalagi pakai pakai eh auto top-up ya usahakan wis gini loh usahakan kalian kalian tuh kalau misalkan pakai punya korea korang laut itu usahakan Pak punya auto top-up wajib itu ya karena apa biar stabil biar stabil ada garamnya terutama ya kalau korang itu harus stabil di 1025 saya rahasianya biar korang itu enggak cepat bongkok gitu ya WC aja cukup Om udah jual di market kelas belum kalau jualan iya cuma ini ya kekendalanya kalau misalkan di marketplace itu kalau misalkan di toko pet Shopee itu kendalanya pengiriman teman-teman ya kalau misalkan pengiriman korang itu rawan enggak misalkan misalkan bandew rawan jadi saya utamakan pengiriman itu pakai travel atau yang bisa bandew itu teman-teman jadi untuk yang di toko pet itu saya masih agak ragu-ragu gitu ya kemarin sempat saya ngirim lewat toko pet itu ke tolong agung kalau nggak salah ya tolong iya tolong agung saya ngirim jamur itu saat dua dua ekor jamur satunya nyunyut satunya aman akhirnya kalau saya sih saya garansi ya jadi satu dibayar satunya ya usah tapi karena pelanggan saya baik hati ternyata dibayar semua ya Alhamdulillah nggak apa-apa tapi besoknya tak kirim lagi tak kirim satu ekor jamur Yuma kemarin tuh jadi gitu ya saya yang selalu tarik garansi cuma ya karena itu ya resiko jadi saya usahakan kalau misalkan beli-beli itu harus Wande itu temen-temen bukannya enggak mau cuma resiko ya kalau misalkan garansi sih oke oke loh loh kerjanya nyata gitu ya nyata wajib punya kamu ini namanya adalah jambing gulodok welek tapi dia tuh rajin 2.000 oh-oh-oh-oh teknologi ini kalau saat kalau dia apa namanya perutnya nggak sampai besar nggak nggak puas ini pasti muakan terus itu lumut selama masih ada lumutnya misalnya lumutin tek yuk kasihan ya selama ada lampu pasti ada lumutnya nah wis gitu ya jadi Insya Allah untuk cleaning kriw kayak jambing gulodok tuh pasti sejahtera disini Hai dan untuk Dori juga sama Dori ini kan jenis botana ya dia itu makan lumut juga kalau misalkan tak dikasih makan pelet terus tank abis kres kena racun dari spon biru perlu cek link ulang kaum kalau saya kalau misalkan kasusnya dari bahan kimia atau misalkan dari bahan-bahan itu tadi spon-spon itu ya kalau saya menijik link ulang aja wis gitu ya menijik link ulang aja um jangan resiko tapi kalau misalkan tanya jawaban saya saya enggak sadar saya klik ulang bis asalkan isinya koral Nah aku gitu ya juga Pak ya jangan ditiru tapi Pak kiki aliran barbar aku kayak gini Kak saya ini kalau misalkan kres gitu ya enggak usah saya klik ulang kemarin sempat keras enggak usah klik ulang cuma dikuras di rutin dikuras saja itu saya Pak ya jangan ditiru Pak wis jadi kalau saya kemarin kalau misalkan kres gitu atau ada apa-apa saya enggak pernah saya klik ulang langsung tak ganti airnya aja kasek link bukan cycling tapi rutin di WC aja sama di dosen bakteri gitu ya itu aliran saya lah ya jadi mau ditiru Pak nih sojek link ulang aja biar aman ya Hai tengah lah garam kita sama Bang bener nih lagi langkah mana mau habis nih garam iyo Pak anjing langkah dulu tesurku sekarang bisa nyarinya teman-teman disini saya itu ada yang pesen tiga kemarin cuma karena tinggal ini tak pakai sendiri tak pakai sendiri buat pelanggan saya yang lain juga ada yang pesen kemarin jadi pelanggan saya yang nyusul itu nggak bisa pesen lagi soalnya ada sih barangnya cuma lebih mahal ongkirnya ongkirnya lebih dan gitu ya akhirnya ya sementara dia pakai air laut atau NSP bakteri tiap kapan diberi kalau bakteri itu saya batik bateri tiap kuras waya selesai kuras itu pasti tak kasih bakteri itu Pak baterinya untuk bateri ini pemakaiannya 4 mili ini untuk 100 liter Pak ya jadi saya itu pakaiannya cuma 4 mili kira-kira istilah tak kecerutkan gitu cerut sudah selesai kalau pengennya lebih bagus ada lagi Pak pakai yang didikas itu itu standar ya bukan bagus kalau ini kan bakteri lokal ya produk lokal jadi saya itu pengen cinta sama produk lokal cinta produk Indonesia ganti ya jadi pakai ini aja apalagi ini gratisan saya ketikasi nggak tak beli ya kalau kok pengen lebih bagus lagi pakai yang diterima Wah wistenan ibu sudah terbukti wampu saya punya pelanggan di lumajang sini sempat kres ya kres karena dia itu coba dosing ab plus af semua dimuasukkan semuanya akhirnya kres koral merontok kb dan akhirnya disekling ulang kemarin itu tak sarankah beli itu seminggu Pak seminggu tok itu lho langsung eh apa namanya lumutnya meretel akhirnya sekarang disekling sampai satu bulan bersih semuanya nanti akan saya update ya saya buatkan videonya tentang yang akormi yang sempat keras itu kemudian sekarang sudah bagus karena dikasih bakteri itu dari dokter trim untuk ikan Nemo betoknya dikasih makan apa Mas setiap sehari berapa kali makannya untuk Nemo ini saya kasih makan ini Pak tak flashnya tak hidup ini ah ini saya untuk ikan itu pakai ini 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 enggak enggak singking ya enggak tenggelam ini tapi caranya saya tetap tetap gelap-gelap nonang air gitu biar mendelep tapi ini ampuh melawan WS kalau saya ini ya karena ini Anu ada kandungan garlicnya atau bawang putih loh ini bit garlic dia itu enggak tenggelam cuma saya tenggelam-tenggelam tak telepon di puter-puter kemudian telepon ikan itu semua doyan bahkan ikan yang baru-baruman maksudnya ikan baru masuk di akrum dan nanti ya tak kasih makan Ocean Nutrition ini itu doyan banget ini warnanya ijur menung tak buka no ya tak kasih makan ya misalkan Kakai contoh makasih makannya jangan banyak-banyak ya dan berapa kali kalau saya itu sehari sekali aja nih ya kayak gini loh kemasannya ini rumput laut ya rasa rumput laut saya belum pernah nyicipi sih cuma kata ikannya segitu nah kayak gini ya aparatik no ini ikannya dikasih makan ini Ocean Nutrition ini doyan ini semari mangan manggah gelemangan menda ini nah itu ya dimakan tak lho kan tuh iya ntnkb Ocean Nutrition Dori semuanya suka pelet Ocean Nutrition ngasih ngasih makannya sedikit aja dan sehari satu kali Pak coba aja sering karena kalau misalkan sering enggak dimakan misalkan sama ikan itu akan menjadi detritus alias jadi amonia ya lumpuh amonia nanti enggak keolah jadinya jadi jadi no3 B4 nitratnya tinggi dan sebagainya usahakan ngasih makan tuh pokoknya langsung habis ya jadi kita yuk cakek over-over terus Bang air laut yang dijual di toko ikan hias itu air laut asli bukan atau buatan kalau menurut saya akorma apa namanya airnya dijual di akorm laut di toko-toko itu ya air laut asli Pak kalau misal air laut buatan dari garam yuk emang-emang yuk bangkrut orangnya yo bangkrut misalnya jual air buatan sih kalau dari garam soalnya lebih mahal garamnya daripada air lautnya gitu Pak leksi itu Bang lah sama juga Oh ya Bang dosing gulanya berapa kali seminggu nih temen-temen saran setiap hari bener apa enggak Bang iya baterinya saya pake leksi Pak satu paket leksi sama bakteri sama nopoknya tapi nopoknya enggak pakai ini tak ganti gula untuk dosingnya saya setiap setiap WC nih kalau misalkan bakteri-bakterinya ini dari sini terus untuk gula bagaimana gula juga sama saya gula itu setiap selesai WC ngasihnya kalau saya takarannya di sini seperempat sendok maka seperempat sendok teh ya jangan banyak-banyak teman-teman kalau misal banyak-banyak pasti nanti bateri blooming airnya jadi keruh ya air keruh itu bukan berarti dia dia rusak tapi dia itu bateri blooming ya baterinya keluar semua nyeri makan akhirnya jadi kak kutih keruh gitu enggak apa aman nyalakan air atur pasti dia tuh akan perlahan jadi benih setelah bateri blooming pasti wening airnya bagus ya kalau saya pakai cara yang alami pakai bakteri eh sorry maksudnya pakai gula dari baja daripada pakai nopok-nopokkan gitu alamatnya pasir mana Om saya enggak plek Pak saya enggak plek pasirian lumajang gak plek pasirian kalau misalkan kesulitan ketika jadi Google Map Izer Aquatic Insya Allah disana banyak reviewnya sudah sudah sering saya update juga stok oral di situ tokoral dan ikan olah biswc ya otw tabuk temen malah disuruh tiap hari nek tiap hari Pak saman kei yo nanti jadinya istilahnya apa ya bakteri itu kan kalau misalkan makan terus misalnya mangan ya kayak orang lah kalau misal makan terus gitu gimana hasilnya kegemukan dan akhirnya kalau misalkan kegemukan yang yo males kan jadinya enggak keolah nanti malahan nutrisinya enggak keolah seperti misalkan amonia dan sebagainya itu Pak ya kalau saya selesai WC bukan setiap hari dan ngasihnya jangan banyak-banyak biar terjadi bakteri blooming gitu ya Oh enggak terasa teman-teman sudah 37 menit ini untuk live kali ini cukup sekian ya Oh ya tips juga kalau misalkan kalian punya akron nano akron nano itu kalian tentukan juga fokusnya dimana apakah fokus di ikan atau fokus di oral kalau misalnya karena fokus di coral koralnya banyak ikannya sedikit Kak saya ini ya tak biarkan ya biar saya jauh Pak ini ya akron nano ini full coral ikannya sedikit ikannya maksimal 5 kecil-kecil ya kalau misalkan mau FO maka koralnya enggak ada atau bahkan koralnya sedikit aja misalkan dua ikannya bisa banyak gitu kenapa biar imbang ya biar imbang kalau misalkan terlalu banyak salah satunya pasti nanti akan kalah kalau misalkan ini ya koralnya banyak ikannya banyak pasti salah satu kalah misalkan yang yang kalah pasti biasanya itu ikan ikannya akan sering mati ya karena dari koral itu kan juga mengeluarkan racun ya kayak misalkan tumbuhan itu mengeluarkan kapur dioksida gitu ya kapur dioksidanya banyak manusia atau ikannya itu maka nanti yang kecelepoan gitu ya kecelepoan rek gitu ya itu teman-teman dan juga kalau misalkan kip botana botanya cukup satu aja jangan banyak-banyak ini ya di sini kan saya botanya botanya pakai dori atau letersik jadi ini enggak usah pakai botanya lain kalau misalkan botanya kuning ojo nanti akan banyak sumber masalah kenapa karena botanya itu nek nelek atau ngising sorry maksudnya nek-nek pop itu pokoknya buahnya arep bulu menilai jadi kalau misalkan botanya nya dua waduh nanti amoniakmu malah ngangkap banyak baik loh terbukti kan Nah itu kerja tok dia enggak takut sekarang lu masih takut-kutuk ini lu menengahi malah fokus mangan ini namanya jambing blodok teman-teman wah kan isi nis Mari dirasani ngurung langsung ngali bersihkan pasir kudu bersihkan ini semua berkat berkat Allah semuanya wa ta'ala yang menyuruh si jambing blodok untuk membersihkan pasir gitu ya dan juga kelomang kaki biru kelomang kaki birunya sedang ngumpet ya tapi kalau kelomang itu pasti ngaca-ngaca ya kalau misalkan koral mu di atas kamu frag kayak gini itu kan ada korek-korek bayi terus enggak kamu lem masih jajak-jajak wadah leker ada sunflower ada utar dan sebagainya ya magician kalau misalkan ada dilim jajak-jajak besi yang dan terakhir tak jawab lagi apa ya eh cak le gawe lampu celup kenek opora Oh ini cak nek gawe lampu celup itu kene yuk kene cak cuma nek misalnya gawe koral ojo gawe lampu celup kenapa yusakan karena koral itu butuh cahaya cahayanya harus mumpuni kalau lampu celup itu rekom hanya untuk fupaya fupo misalkan kamu isi dengan anemon juga sama kalau misalnya DC anemon anemon itu kasihan waya karena anemon itu butuh cahaya yang mumpuni juga jadi kalau lampu celup itu hanya untuk ikan aja dan kasih anemon kasihan anemonnya Pak ya dan juga jangan kasih koral pasti mati rontok Hai nopak Mas itu lampunya harga berapa mereknya apa aku yang mana lampu ini kamu ini mereknya beli di media harapan nanti saya kasih di link ya di deskripsi nanti takasi wis ini harganya 350ribuan dimernya ada tiga tetapresnya nah ini ya dimernya ada tiga saya diatur turun ada kipasnya ini untuk kipas ini untuk powernya terus saya disini pakai pakai ini ya colokan Smart dari Bardi ya jadi bisa disetting dengan Wifi dan juga dia bisa otomatis on off sendiri kayak jadinya ini kayak lampu ini bisa smart gitu loh lampunya bisa mati dewe murdwe masih bukan pabrian ya gitu teman-teman lampunya ini telur nggak saya ketan bisa narkipasi sebagai wapi ya kalau aku Mekarabe A bagus terus nanti jangan lupa pakai pakai colokan yang begini ya atau mungkin pakai timer timernya yang manual atau yang digital boleh cuma kalau saya rekomen ini dari Bardi teman-temannya ia tuh bisa disetting lewat Wifi kemudian kita juga bisa bisa setting jauh-jauh meskipun kita di luar rumah kamu sama pakai Bardi ini kita bisa kontrol ya bisa kontrol jika bisa mengetahui berapa abisnya kilometer buatnya gitu ya gitu Pak ya untuk lampu lampunya murah kok tolong terseketan wis hasilnya seperti ini bagus ini saya nggak pakai filter ya cuma main eh pengaturan dimernya aja Ayo apalagi kalau misalkan batanya sebelum saya tutup pake lampu apa Pak D lampu itu tadi lampunya DIY Pak lagi DIY full DIY paganya murah kalau ngatuh ketan ada powernya ada kipasnya satu gitu ya Pak ya ini teman-teman cukup sampai di sini untuk live hari ini Terima kasih Tuhan Mas sudah mengklik video ini atau menonton video ini semoga eh masalah-masalah yang kita hadapi bisa terselesaikan teman-teman ya dan jangan lupa ngerif itu sangat mudah teman-teman ya asalkan kita telaten jangan termakan omongan bahwasanya akur melauti itu matian dan sebagainya ya matian gimana matian soalnya akarim nggak dirawat karena dikuras gitu ya Hai basmi lumut ya terakhir ya wis basmi lumut gimana capi basmi lumutnya pakai cleaning lupa pakai botana pakai kelemang kaki biru alejabin gelodok kemudian jangan lupa juga pakai pakai dosing bakteri atau nopok ya kalau nopoknya saya terganti memang terganti terganti gula gula bakterinya jangan lupa bakteri pakai ini aja sudah bagus murah produk lokal cintai produk Indonesia Pak ya 60ribuan sudah bagus kok kalau me pengen lebih mahal ada yang 600 ribu satu bola ada ini murah sampai versi murah Indonesia itu Pak ya Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sudah mengklik video ini sampai jumpa di video selanjutnya happy river salam pengendali air Pak pengendali air ya karena kita akan mengendalikan air bagaimana airnya itu menjadi bagus dan untuk akwarium laut menjadi jos isinya salam pengendali air wassalamualaikum jos selamat menikmati